Dan tentu saja kehadiran beliau nanti tidak lepas dari campur tangan seorang promotor Semera Internasional yang sudah berhasil banyak sekali mendatangkan pembicara-pembicara bidang marketing ke Indonesia dan salah satunya juga sudah berhasil mendatangkan Philip Kotler, kalau tidak salah sudah tiga kali ya datangnya Philip Kotler ke Indonesia. Dan selain itu juga ada Jack Trout, juga ada Al Rais, ada J. Conrad Levinson dan masih banyak yang lainnya. Betul dan untuk menjelaskan lebih detail lagi soal siapa Kevin Len Keller ini, kita akan panggirkan dengan sangat hormat kepada Bapak Hans untuk bisa hadir di atas panggung bersama-sama kita dan menjelaskan sedikit detail mengenai Kevin Len Keller. Iya betul sekali dalam hal ini majalah marketing bekerja sama dengan LPMB, untuk itu kami undang sekali lagi Bapak Hans Mandalas untuk bisa menjelaskan kepada kita semua kenapa sih si Kevin Keller ini so special and then why we have to attend his seminar. Nah silahkan Pak Hans. Selamat malam Bapak dan Ibu sekalian yang saya hormati dan yang saya muliakan. Sebelum saya lanjutkan saya ingin memperkenalkan dahulu bahwa saya Hans Mandalas, promotor gila. Sekali lagi saya Hans Mandalas, promotor gila. Gila adalah, G adalah gigi, I berinovasi, L adalah luwes, A antusias, gila. Saudara-saudara sekalian yang saya hormati, teman-teman saya yang ada di perguruan tinggi pun sudah mulai gila. Profesor siap gila, salam siap gila. Dan kalau seandainya ada yang katakan bahwa memang saya ini promotor gila, ya sudah lah saya terima dengan segala kerenan hati karena pembicara-pembicara yang saya kebetulan undang, ya mau bertemu dengan promotor gila. Namun sebelum saya mulai, saya teruskan, saya ingin juga memberikan kepada top brand ini di sini. Sampai di sini pun ada top brand, ini semua ada top brand. Bahkan saya juga sudah siapkan topi sini. Topi saya ini juga ada top brand. Mungkin saudara katakan ini orang gila betul ini. Tetapi topi ini saya beli di Bali bersama-sama dengan J. Lee Vincent. J. Lee Vincent adalah guru pemasaran geriliak. Gurunya dari Bill Gates, dari Steve Jobs, dan Michael Dell. Topi ini kami pakai bersama-sama dan itulah hari terakhir atau tahun terakhir 2010, kami bersama-sama menggunakan topi ini, gerila marketing. Ini Bali, bukan hanya kota Balinya, tapi be a long life learner and entrepreneur. Jadi ini saya pakai hanya sekedar untuk mengingatkan kepada saya, bahwa untuk menjadi pemenang harus gila, gigi, berinovasi, luas dan antusias. Dan saya menunggu Keller tujuh tahun. Walaupun saya kenal dengan Philip Kotler tahun 1991, mendatangkan Kotler 1991, tetapi saya tunggu tujuh tahun untuk Keller. Oleh sebab itu, kalau seandainya kita tidak bertemu dengan dia, sayang sekali. Saya bukan mempromosikan, saya di dunia pendidikan, saya mengajar juga. Oleh sebab itu, sayang sekali. Saya ingin sampaikan beberapa hal yang saya rasa perlu sekali. Mengenai Keller, sudah lah. Sudah jelas, Bapak Handi Keller, oh Handi Irawan Keller, sudah memberikan di sini penjelasan luar biasa, apa lagi? Ini sudah jelas dengan segala macam, dia punya sistematika dan dia punya apa ini? Analisis, sudah sangat jelas. Namun saya ingin sampaikan beberapa hal, yang mungkin belum kenal Keller, secara pribadi. Yang pertama, saya ingin bacakan, beliau ini adalah, sekali lagi, pencinta lagu rock and roll. Itu sebabnya kalau beliau mengajar itu, lihat saja tadi, mempunyai semangat. Mengapa? Karena brand itu adalah art and science. Itu yang pertama. Dan memang auranya itu sangat berbeda. Kemudian, jangan lupa kita tidak belajar rock and roll pada waktu acara seminar, tapi kita lihat ingin rasakan auranya. Yang berikut. Yang berikut adalah, Kotler mengatakan sebagai berikut. Kalau ingin menjadi good marketer, sekolah saja, cukup. Tetapi kalau ingin menjadi great marketer, harus memiliki insting. Sekali lagi, harus memiliki naluri. Yang kedua, lag. Lag itu adalah pertemuan antara persiapan dan kesempatan. Makanya bapak dan ibu sekalian menghadiri seminar, yaitu mempersiapkan, mempersiapkan, mempersiapkan. Karena kesempatan itu akan datang tiba-tiba. Kemudian, intelijen. Kemudian satu lagi, guts. Kotler mengatakan guts, nyali. Banyak orang pintar, tetapi tidak ada nyali. Dan ini berbahaya. Itulah yang menjadi great marketer, dan faktor-faktor lainnya. Kemudian, saya ingin tambahkan lagi di sini. Kenapa sampai Keller datang? Karena 2015, kita menghadapi free trade era. Dan Keller mengatakan, Profesor Keller mengatakan, sekarang brand ini bukan hanya, sekedar merek-merek. Bukan. Brand B kecil dengan B besar itu berbeda definisinya. Branding juga berbeda. Kalau kita berbicara branding itu sama dengan yang dikatakan, berbeda. Perbedaan, diferensiasi-diferensiasi. Makanya harus ada boleh dikatakan cara atau sistematika atau filosofi yang dapat menjadi landasan yang kuat. Kemudian, saya tambahkan di sini lagi, Kotler mengatakan, brand managers, brand managers membutuhkan orang-orang yang bisa berpikir secara analytical skill, kemudian juga bisa berhubungan dengan people, makanya tadi harus luwes. Kemudian juga interpersonal, kalau bernegosiasi, dan satu lagi, kredibilitas. dilihat track recordnya. Selanjutnya, saya kutip lagi apa yang Kotler mengatakan, ini sangat penting. Jangan masuk di dalam satu pertempuran, kalau, sekali lagi, kalau, tidak mengusahai peperangan, peperangan itu di atas kertas. Makanya Kotler memberikan gambar besar seperti petahnya, ini loh, ini loh, kalau kompetitor ke sini, jangan ikut-ikut. Lihat, mau kemana dia? Mau kemana dia? Lihat gambar besarnya. Dan inilah yang biasanya, para pelaku bisnis bingung. Mengapa? Karena ikut-ikutan dengan kompetitor. Lihat gambar besar, atau istilahnya helicopter view. Selanjutnya, dikatakan di sini, saya, apa ini, tambahkan di sini, Kotler juga luar biasa, beliau itu backgroundnya matematika, tetapi mau belajar marketing. Makanya semua ada. Logikanya. Lebih simpel dari akar. Lihat aja bukunya ini. Menjadi the bible of branding. Kemudian, saya tambahkan lagi di sini, satu lagi. Saya kejar Kotler ini, bukan capek, terus aja, karena begitu sibuknya beliau, apalagi direktur pelaksana marketing science institute di Amerika, paling-paling dijawab, pendek-pendek, ini orang mau kemana. Tetapi setelah saya mempelajari beliau bagaimana, harus berhubungan, terus saya kasih semangat, terus semangat, semangat dan semangat dan semangat. Apalagi istrinya orang India, jadi yang sama-sama dikadekat Asia. Akhirnya beliau pada satu saat, beritahuan kepada saya, Hans, saya sudah beli tiket, ini loh, Singapore Airlines. dan pada waktu itu, beliau akhirnya tambah semangat, tambah semangat. Saya katakan seperti begitu, sebagai berikut, kalau Kotler bisa ke sini, kemudian jadikan Indonesia adalah rumah yang kedua, ada museum marketing di Bali, maka saya yakin, Anda pun akan lakukan seperti itu, akan alami. Kemudian dia katakan sebagai berikut, email yang terakhir, ya saya rindu akan bertemu dengan semua top marketer di Indonesia, karena saya mendengar dari Kotler, banyak hal-hal yang indah, dan saya ingin alami itu sendiri, secara pengalaman pribadi, luar biasa. Kemudian, itu mengenai Keller, dan saya ingin sampaikan lagi hal-hal sebagai berikut, kenapa kita harus ikut seminarnya, ini kisahnya yang nyata. Tahun 1994, ada seorang mengatakan pada saya begini, ikut seminar itu, baca aja bukunya deh, sama aja, oke sama ajalah, ya saya diam diri ajalah. Sekarang, beliau itu, mengagung-agungkan Kotler, mengapa? Karena beliau mendapatkan inspirasi, jadi kalau bapak dan ibu atau anak buah sekarang hadir di dalam seminar itu, kemudian nanti ada, kompetitor punya anak buah juga ikut, kemudian dikatakan, menurut Keller begini, kita punya anak buah bilang, oh ya, oh ya, oh ya, oh ya. Karena apa? Kalau bertemu itu berbeda. Saya pun demikian, setelah bertemu dengan Kotler, kayaknya belum pernah bertemu, hanya dengan menyurat, itu berbeda. Ada confidence, ada keyakinan diri sendiri, dan itu perlu sekali. Kemudian saya ingin tambahkan sedikit lagi, ya sedikit lagi, di Singapura, acara dua setengah hari, brand and reputation, dibawakan oleh Profesor Keller, dan Profesor Argenti, harganya sekitar 34,9 juta. 34,9 juta, itu dua topik yang digabung dua setengah hari. Di Indonesia hanya berapa? Itu pun sudah diseskaun, karena dulu harganya diberikan harga pertama, 9 sampai 12 juta, sekarang hanya berapa? Satu budget harga lama, menjadi dua, karena ada filosofinya, kalau datang belajar brand, jangan sendiri, kalau sendiri, pulang ke perusahaan, langsung seperti Lilian, itu mati lagi, karena harus paling kurang ada dua atau tiga, supaya ada apa nih, argumentasi, kemudian bawakan kepada siapa? Kepada top management. Itu menurut Keller. Dan sekarang yang sudah mendaftar, 20 jenis jabatan, mulai dari owner sampai paling rendah, brand manager, termasuk ada Profesor dari Padang. Mengapa? Karena mereka ingin mendapatkan sesuatu, yang mana ini menjadi bekal, di dalam sikap mental mereka, di dalam sikap mental mereka, menghadapi, era 2015. Baik Pak Hans, satu menit lagi, satu menit. Mohon maaf, Iwil dan Ririn. Ini soal hidup dan mati. Satu menit ya. Kita menghadapi 2015. Apa kau telah katakan, tidak ada pemenang yang abadi. Sekarang kita top brand, top brand award kita dapatkan, tetapi besok kita bisa kalah. Mengapa? Nah ini harus dipelajari. Kemudian, brand itu ada life cycle. Tidak ada pesta yang tidak berakhir, itu kau terkatakan. Kemudian, successful brand manager, selalu mempelajari holistik, secara petah itu. Mengapa? Karena mereka ingin menjadi entrepreneur nantinya. Dan mereka tidak hanya marketing research, atau sebagainya. Oleh sebab itu, surah-surah sekalian, saya ingin sampaikan. Saya ingin sampaikan, saya ingin katakan, bagi mereka yang tidak ikut ini, rugi sekali. Harganya hanya 5 juta, pikirkan 5 juta, tumbuh 7 tahun. 5 juta bagi 7, kira-kira 700 ribu. 700 ribu dibagi 12, kira-kira 60 ribu. 60 ribu dibagi 30 hari, 2 ribu. 2 ribu itu hanya. Direktor, saya katakan, ini bukan hanya pengetahuan, tetapi sikap mental. Mudah-mudahan Bapak dan Ibu sekalian, kalau ada staff yang luar biasa pelihara dia, jangan lepaskan. Lepaskan berarti, dia akan menjadi great marketer, jadi panglima di tempat lain, akhirnya kita kalah. Karena peperangan yang paling besar adalah apa nih? Bukan hanya branding, tetapi antara people dengan people. Selamat malam, mohon maaf kepada MC yang saya melihakan. Saya sudah capek juga. Dan sekali lagi, tetap gila, gigi, berinovasi, lubas, apa itu? Antusias. Terima kasih.